Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syafil ambiya ilar masarin Wa ala alihi wa atsobihi ajamain Amma ma'aduh Pertama-tama marilah kita mengucapkan tahmid dan syukur Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua Tak lupa salawat serta salam Semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad salallahu alaihi wassalam Pemirsa TVMu yang dirahmati Allah Ada hadis yang sudah sering kita dengar Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu Yang harus kita pahami adalah Bahwa jika kita menghendaki surga Maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita Baik terhadap ibu maupun ayah kita Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita Untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita Seperti dalam penggalan ayat berikut A'udhu billahi minas syaikanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'udullah walatushriku bihi syai'ahu wabil walidaini ihsanah Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Cinta dan kasih sayang kedua orang tua kita Kepada kita adalah cinta yang tulus Tidak pernah putus sampai akhir hayat Kasih sayang dan cinta kedua orang tua kita Sangat besar Dan tak ternilai harganya Dari kecil sampai besar kita dikasihi dan disayanginya Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita Seperti yang Allah perintahkan di dalam surat lukman ayat 14 Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Begitu besar jasa kedua orang tua kita kepada kita Mereka telah membesarkan kita Maka Sebagai anak yang salih dan salihah Kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Apa saja yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Pertama Pertama Berkata dan bersikap baik kepada kedua orang tua kita Kedua Mentaati perintah kedua orang tua kita Selama perintah itu dalam kebaikan Ketiga Rajin membantu kedua orang tua kita Keempat Selalu mendoakan kedua orang tua kita Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Demikian tadi beberapa contoh cara kita Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Semoga Allah senantiasa memudahkan kita Untuk mengamalkannya Sebagai penutup Mari kita bersama-sama Mendoakan kedua orang tua kita Allahumma ghafirli wali wali da'iyah Warham huma kamah Rabbayani sahilah Ya Allah Amunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku Dan sayangilah mereka sebagaimana Mereka menyayangiku di waktu kecil Subhanakallahumma Wabihamdika asyharu Allah Ilaha illa Anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!